Intro Hai everyone, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti KPM online dari rumah mati-mati. Ketemu lagi dengan Miss Inge dalam video pembelajaran PPKN tema 4, sub tema 3. Hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak sebagai tetangga. Jadi kita mengulang kembali materi kewajiban dan hak hanya contoh penempatannya dan pengaplikasiannya berbeda ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian kewajiban dan hak sebagai tetangga beserta contoh kewajiban dan hak sebagai tetangga. Oke langsung saja, yang pertama pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum memperoleh hak. Sedangkan pengertian hak yaitu adalah segala sesuatu yang harus diterima setelah melakukan kewajiban. Selanjutnya, contoh kewajiban sebagai tetangga yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, ikut melaksanakan kerja baki. Yang ketiga, saling membantu atau menolong dengan sama tetangga. Selanjutnya, disini ada contoh gambar tentang kewajiban sebagai tetangga. Berdasarkan contoh pada gambar tersebut, bisa kita lihat berarti kewajiban tetangga berdasarkan pada gambar tadi, yaitu ikut bekerja baki atau gotong royong pembersihkan lingkungan. Selanjutnya, yaitu contoh hak sebagai tetangga. Yang pertama, mendapatkan kenyamanan tempat tinggal. Yang kedua, mendapatkan tetangga yang baik. Dan yang ketiga, mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat. Selanjutnya, ini ada contoh gambar tentang hak sebagai tetangga, yaitu mempunyai tetangga yang baik, tetangga yang ramah-tamah, dan juga lingkungan tempat tinggal yang bersih dan sehat, serta nyaman. Nah, itu tadi materi tentang kewajiban dan hak sebagai tetangga. Nah, kesimpulannya, yaitu kewajiban dan hak sebagai tetangga harus dilakukan secara seimbang. Untuk mendapatkan hak, maka kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu, begitu juga sebaliknya. Setelah menjalankan kewajiban, kita berhak mendapatkan hak kita sebagai tetangga. Oke, jadi sekarang teman-teman semuanya sudah paham ya materi tentang kewajiban dan hak sebagai tetangga. Untuk tugas tematik hari ini, silakan teman-teman mengerjakan buku paket tematik 3D, halaman 110, ayo mengamati, untuk menjawab pertanyaan berdasarkan gambar nomor 1 sampai nomor 5. Jangan lupa ditulis soalnya. Dan kerjakan di buku tulis tematik, foto jawaban dan submit pada link tugas yang ada pada EJRI sampai dengan pukul setengah sembilan malam. Oke, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Ini bisa bertumbuh tugasnya dan tetap semangat mengerjakan tugas dari rumah masing-masing. Thank you for watching. Stay happy and stay healthy. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye bye. Bye bye.